Halo sahabat Balai Buku Bekas Esai Ketak Berdayaan B.J. Habibie di Langi Tak Bertepi ini memadukan pengalaman pribadi menyaksikan salah satu pidato Baharudin Yusuf Habibie dan pemahaman terhadap salah satu bukunya Pesona Cahaya, Kecepatan, Waktu, dan Ruang Angkasa Kerendah hatian seorang ilmuwan ditunjukkan Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie di Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marjuki, Jakarta sekitar akhir 1980-an Malam itu, sebagai ilmuwan sekaligus Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek Republik Indonesia, Kabinet Pembangunan V dia diundang Dewan Kesenian Jakarta untuk menyampaikan pidato kebudayaan Di hadapan ratusan orang dari berbagai kalangan yang memenuhi gedung itu Habibie berpidato dengan penuh semangat Lelaki mungil kelahiran pare-pare Sulawesi Selatan 25 Juni 1936 itu turun dari podium, melangkah lincah ke kiri tengah dan kanan panggung atau sebaliknya Pulau matanya juga bergerak dengan khas Sebuah mikrofon digemgamnya dengan kabel panjang yang menjuntai ke belakang panggung Sambil berbicara, salah satu tangannya terus menggulung kabel panjang itu hingga hampir menutupi seluruh wajahnya Tak sedikit hadirin, termasuk saya tersenyum menyaksikan keunikan seorang Habibie Satu yang sangat melekat di kepala saya dari pidato yang disampaikan Habibie malam itu adalah kerendah hatiannya sebagai makhluk Tuhan Meskipun sering ditengarai banyak pihak sebagai ilmuwan yang jenius di bidangnya konstruksi pesawat terbang Tanpa kebajikan, dia tetap berasa sebagai makhluk yang tak ada artinya di hadapan Sang Holi Sehebat apapun pencapaian manusia dalam bidang keilmuan tak akan pernah mampu mendekati apalagi menyamai ciptaan Tuhan Habibie mencontohkan otak manusia bukan manusia secara keseluruhan cuma otaknya Sejumlah ilmuwan membuat manusia robot untuk menggantikan peran manusia pada sejumlah hal Kemampuan tersebut dimiliki robot lantana dada cips yang ditanam di kepalanya Cips itulah yang menjadi otak setiap robot Andaikan seluruh kemampuan otak manusia diadopsi sebuah cips maka cip robot tersebut akan lebih besar dari geraha bakti budaya Bisa dibayangkan kalau tubuh manusia robot itu ingin sebesar tubuh manusia umumnya tapi kepalanya lebih besar dari geraha bakti budaya Sangat tidak seimbang Sangat tidak harmonis Seiring kemajuan ilmu wujud cips memang makin kecil Tapi bukan itu saripati yang saya pahami dari amsal yang dibeberkan Habibie Dia ingin menekankan tentang kesangat terbatasan manusia Sepintar-pintarnya manusia Dia tetap makhluk dengan segala keterbatasan Dengan segala keterbatasannya Dia tak akan mampu membuat sesuatu yang mendekati Apalagi melewati ciptaan Tuhan Batas daya pandang adalah keterbatasan Kalimat tersebut ditulis pada sebuah foto bagian saya pesawat saat senja Foto tersebut hasil jepretan Habibie dari pesawat yang ditumpanginya Foto itu merupakan foto ke-91 dari 175 potret yang dihimpun dalam buku fotografi karyanya Yang terbit pada 1999 Peswona cahaya, kecepatan, waktu, dan ruang angkasa Setiap foto dihiasi sebaik puisi tanpa judul yang ditulis Andi Analta Amir Andi tentu tak akan menapsir setiap foto sekendak hati dan kepalanya Sekurangnya dia mencoba menulis setiap bait tersebut sesuai dengan pikiran dan perasaan Habibie Karena itu dia memilih pelirik aku yang merujuk ke Habibie Tapi, karena bait-bait itu diposisikan sebagai puisi Saya tetap tak serta-merta memastikan aku sebagai Habibie Bait-bait puisi itu memang terapkali menggarisbawahi religiositas presiden RI yang ketiga tersebut Tentang kemaha besaran, kemaha kuasaan, dan kemaha tahuan Tuhan Pada saat yang sama, kekecilan, keterbatasan, ketakberdayaan, kebodohan, dan kesombongan diri dan manusia dilambungkan Langit, mega, cakrawala, matahari, gunung, gedung, dan pesawat terbang menjadi jangkar untuk merenungkan semuanya Takberdayaan memang salah satu kodrat manusia sebagai makhluk Setinggi apapun jabatan dipundak manusia, dihadapannya manusia tetap makhluk tak berdaya Kalaupun ada makhluk yang menjadi raja serta menguasai wilayah yang sangat luas dan rakyat yang sangat banyak Kekuasaannya hanyalah setitik titipan yang disisihkan dari kemaha kuasaan maharaja Karena engkau maharaja, maka akulah hamba sahaya Karena engkau maha kuasa, maka aku tak berdaya apa-apa Karena itu, manusia tak sedikitpun pantas menyombongkan diri Aku mengajak setiap orang yang sudah sering menyombongkan diri untuk bercermin Dan merenungkan imbas kesombongan dan kealpaannya Malulah pada awan yang memantuli kaca-kaca Bercerminlah agar kau kenali panturan Dari seribu satu bentuk kesombongan dan alpa Itulah baik ajakannya Hanya Tuhan yang pantas mengampungkan kesombongan Sungguh ketakaburan itu hanya boleh jadi milikmu semata Akunya